jadi temen gue pake jaket agak, mon agak agak tebel, agak badannya kecil saya bilang badannya kecil bohnya gede angin kenceng angin kenceng kebawalah temen gue kebawah angin gue berempat gue berempat, gue megangin temen gue gue begini temen gue gak yang ngayakin gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat datang di ngecai ngedengerin cerita anak kaiseri halo sahabat ngecai semua dimana pun kalian berada kenalin, disini gue Ardi gue dari jurusan manajemen parwisata di RGS University asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini gue gak sendirian di sini gue dipenuhi sama kolos gue halo temen-temen semua dimana pun kalian berada kenalin nama gue Mikkel gue dari jurusan traditiki sinema di fakultas komunikasi RGS University asal itunya gue dari Jakarta oke di kesempatan kali ini kesempatan yang sangat spesial kami kedatangan tamu siapa sih yang gak kenal mari kita langsung sambut aja Bang Irfan Rayan Prawira bang Irfan Rayan Prawira ya benar asik pak anak long jalannya udah ada kok orang mana tuh jalannya ada orang blender gak sayang orang blender bukan orang Alimantan oke guys karena tak kenal sama kata sayang tak kenal mari kita kenal sekarang kita kenal dulu sama panggilan boleh boleh abangnya di jurusan apa kalau belum tau? sekarang lagi kuliah di NGS tepatnya di fakultas IBV iktisadwa di lingkar fakultasi jurusannya tuh manajemen bisnis administrasi bisnis lah istetme kalau di Turkinya istetme istetme apa manajemen bisnis ya iya susah gak dibanding jalan bisnis? sulit-sulit susah sulit-sulit susah sulit susah itu gimana sih? kan ada susah-susah gampang berarti banyakan sulitnya kan? susahnya ada gampangnya gampang kalau lagi gak masuk ke gampang bener bener oh gak ada absen oh berarti bener ya kalau di BV gak rajin itu bener ya nah ini BV gak berarti semua oke rajin aja udah absen rajinnya bolos maksudnya rajin lagi tugas ya proyek-proyek itu seribet kita proyek-proyek dengerin orang aja iya 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 sebenernya menurut gue emang bisa sih lu jadi anak BV terus gak masuk terus tapi tetep bisa lulus gitu gimana tuh caranya tuh? gua aja sendiri gak tau tuh gimana caranya bisa lu sebagai radio TV gimana nih? kalau dari sedengar dari gua gua mau dengerin lu sekarang hahaha jadi memang anak BV tuh tingkat kesadarannya tinggi oke makanya sama boja ya sama boja tuh gak dikasih absen gak udah nih kadang-kadang udah pada rajin semua nih tingkat kesadarannya tinggi bukan dengan capek yang ingetin bukan karena capek yang ingetin bukan karena capek yang ingetin bukan karena kesadarannya tinggi mungkin mungkin berkana tiap panggil terponin gak bangun tuh? kalau itu beda lagi dia tuh buat ngecek nih dia lagi di kelas atau masih di rumah atau lagi ngecein nih baru bangun oke oke btw mas Irfan udah tahun berapa nih? di Turki sekarang tahun keempat tahunnya tahun keempat tahunnya tahun keempat kalau gua tau Bang Irfan dari mana? asal Indonesia? asalnya Indonesia kalau lahir sih ya lahir di Palmerah lah Palmerah Jakarta Jakarta Barat di Palmerah dia keluar buka mas nanya dia keluar kalo lu tau Bidanani nah disitu gua lahir Bidan? Bidanani lu cari dah nanti di google Bidanani Palmerah Cleopersonnya dikit ah iya ini jomboran bero kanan iya beneran rata nah iya gua masih ambil sampe nya Ushola kan? iya sampe ini Ushola ada persoalan pojok tinggi kuburan iya sama iya sekarang tapi udah pindah gua biasa orang Betawi yang sedikit pinggir dikit lah oke apa tau jadi sekarang jadi di Tangerang Tangerangnya di Celedup nah baru kan di Celedup juga Jakarta iya anak Celedup kalau datang di podcast Celedup terus ke tanyaan saat itu nih bang buat Bang Irfan hal apa yang pertama kali gerasain abang nih pas baru pertama kali dateng ke Kaiseri bisa mungkin disetain singkat ya iya boleh juga mau di Istanbul dimanaman makanya pertama kali dateng di Turki itu pas impression nya gimana sih? pas impression nya gimana? bagi Bang ku pas impression ke Turki itu gimana? pas impression sebenernya ada pas impression ya karena gua dateng capek doang gitu oh karena daerah kan oh daerah karena satu daerah itu 12 jam 12 jam 12 jam langsung dari dari CBK langsung ke Istanbul CBK apa langsung? dari Cengkarek ah sukar matang sukar matang oh langsung kembali dari Istanbul di Eropa kan sukar lebar lu 12 jam tuh duduk luar gue sama tuh 12 jam duduk luar gue sama tuh kan2 main bola sih kayang kayang bisa jadi kan makan gak duduk dong misalnya makan gak? wah jelas makan makanya ini yang corobat corobat? iya dan yang bersama tuh udah makan corobat kan waktu itu gua gak tau kalau namanya coba soknet dong impresional soknet bang enggak sop-sop 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 buatan nama lah mas sisanya sering loading gak gak tau nah itu dari pesawat terus per minggu lah oke iya 12 jam tuh berjalanan terus terang turun surun nyampe Istanbul traksit kan gitu traksit sekitar ya sejaman lah itu gua nyampe subuh kan udah akhirnya ke sholat selesai udah gua langsung siap-siap lah buat buat cekin lagi karena langsung ke KSRI naik suat lagi naik suat lagi paling gak mau capek ya jelas agen gua agen gua spesial bro agen agen makanya yang berkualitas yang jelas gitu penanganan penanganan untuk hak-hak yang kita dapet itu udah jelas gitu pesawat langsung direct kesini oke ya apa apa lalu kita sebut sekarang guys ini ini terus ketelah datang nih dari shambul kan langsung berkontake KSRI lu gimana ya ya tubuh kan disini pake kayak sweater gitu doang ya pake sweater doang pake sweater kan duduknya musim panas Oke, tipis, sweaternya Ya, sweater-sweeter Agak tebal lah Enggak kan, tipis-tipis Gak perlu tipis banget Ya, sweater-tiple lah, bikin Bandung lah ya Tapi sweater tangerang sih Gak biasa panas gitu kan Jadi pas dipakai panas, nyaman gitu kan Wah, gue kira, mungkin sama nih di Indo lagi musim panas Ah iya, kayaknya sama di Turki juga kan Jadi di Indo musim panas, good friend juga loh Kan sama aja ya Kan sama aja, iya bener Enggak, kalau ciri aku kan panas terus Gak ada musim dingin ya, cium juga Kalo misalnya panas, bukan cium Bener Bener Gimana? Begitu Aduh Pas nyampe, gue kan turun ya Jadi pesawatnya tuh pake tangga Pake tangga Gak lewat terongan-terongan gitu tuh Karena kan kayak seri bandaranya Bukan bandaranya di David lah pokoknya Cuma satu doang, gak ada terminal 2 Satu doang Domestik lah Gue turun ke situ Pas gue nyampe Ditusuk gue nih Awangin Awangin Dingin banget kan, kayak seri Pas ngomong-ngomong Langsung lah gue Dikabarin Kayak seri memang dingin Salah satu yang dingin gitu Wah gue gak tau Karena memang awalnya gue gak dikasih tau apa-apa kan Maksudnya untuk cuacanya tuh dingin atau engga Yang dikasih tau ya Siapin aja pake Yang tebal Cuman Gak taunya Tebal di Indonesia atau tebal di sini beda Oh iya beda Banyu aja lu ukuran R di sini Makenya M Nah iya beda Itu trivia juga guys Orang di sini bedanya Lebih besar daripada orang di Indonesia Nah itu Btw bang lu dateng lu berarti Bulan apa itu waktu itu? Ehh Bulan Oktober Tanggal 14 Eh 18 Oktober 18 Oktober Oh lagi ini ya Lagi Musim gugur Ya begini ya Pada-adaan gitu ya Ya itu udah diinci bang emang Ya angin Ya lumayan ya Lagi di bandara Ya Ekor Popomo tuh kan Iya Luas banget Makanya berasa dulu Ya luas banget Tadi kata kecil Luas 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 Setelah itu gimana? Setelah merasakan dinginnya, itu langsung lanjut ke rumah apa kemana Nah ini dia, makanya gue pas nyampe ke luar bandara, gue langsung disambutkan Eh by the way, ini untuk tanggung kita, boleh nih kalau aku langsung dingin aja Jangan ngerti tanggung langsung, gue langsung sendiri Tapi itu santai ya, kita mau berdua santai aja ya Sampai ada Jadi pas sama saya pun kita yang mau direpotin Jadi pas gue sampe, itu gue keluar ga hari Itu gue ga kenal sama sekali sama siapapun Tapi pas itu ada alumni angkatan gue Alumni dari SMA Gue kan sekolah swasta ya Iya swasta banget Swasta banget Nah makanya langsung disuruh ini Disuruh ngabarin, karena gue juga Untuk pendaftaran dan yang sebagainya dibantu juga gitu Sampai Sampe Mana ga ada internetnya segala macem Udah tuh, gue bingung ya berdua Nungguin tuh di depan pas pintu keluar Pintu keluar ke bandara Iya bang gue tiga Iya bang gue tiga Duduk aja disitu kan Ngerokok aja waktu itu kan Ya udahlah Jum aja, mau ngomong juga bingung Aku mau ngomong apa Nama orang-orang berapa kena juga Yaudah, nunggu sekitar 5 menitan Ternyata gue sama dia sama-sama nyari Gue nyari dia, dia juga nyari gue Oke Ketemunya yang di ini Akhirnya dia duduk Ada kayak shelter yang ketutup itu Di bandara Yang di depan Nah dia duduk situ tuh Capek dia Capek nyari dulu Gue juga nyari dia Oke Kayaknya udah kurang tinggal Udah selesai Udah tuh Akhirnya gue dijemput juga waktu itu Sama itu tuh Ada ga kotorin ga? Ngeringin nomor satu Dijemput temen dia Nomor satu? Oh itu Ya dijemput doang Ya itu lah pokoknya Ya itu pokoknya Jemput Jemput Dari bandara langsung ke rumah gue Rumah gue tuh Naik taksi waktu itu Gw naik taksi langsung ke rumah Oke lanjut Gue naik taksi langsung ke rumah Rumah gue dulu Di daerah Icikoy Icikoy Mahalesi Pocok dong Agap pojok Untuk di deket Talas Belediyesi Stasiun Talas Belediyesi Stasiun Trem Oke Jadi ya intinya Lo setelah sampe bandara Lo nyari temen lo Langsung kerumaran Kedihinan juga Kedihinan juga Kedihinan juga Kedihinan tipis Setelah itu kan lo Ya seperti biasa lah Kita daftar Tomer Sekarang Kalo untuk pengalaman lo sendiri nih Yang lo alamin Di tahun pertama khususnya di Tomer Tahun pertama ya di Tomer Kalo tahun pertama sih Gue lebih banyak Belajar doang sih Belajar bahasa turkit Cuman disaat itu pas banget lagi Covid Jadi gue sampe Ya gue udah didatarin gitu segala macem Gue tinggal masuk doang Dan untuk pembayaran memang Sama kayak gue waktu itu udah Untuk pembayaran-pembayaran Gue gak perlu ngurus Administrasi dan lain sebagimacem Jadi datang tinggal masuk aja gitu Tinggal masuk, gue masuk aja gitu Keingetan tuh nama Koja sekarang itu Emine Hoja Emine Karena gue pas Habis gue selesai Belia langsung keluar Emine Hoja Sangan gak? Sangan Caranya renang buat bro Masih Terus Itu pertama gue online Jadi tahun pertama gue Lika-lika itu banyak sebenernya Lika-lika Lika-lika nya banyak Karena Pas pertama itu gue tomen Itu kan offline ya Habis Habis itu masih offline Ya paling sekitar 2,5 bulan lah 2,5 bulan offline Belajar-belajar Masih bisa ngikutin lah kalo habis lah ya Habis karena masih slow Ternyata Pas lagi bulan Pokoknya bulan-bulan Ketika mau mendeketin Ini lah Ujian habis itu Ternyata Dapetin bawaan Dari pemerintah Untuk Kelas online lagi Makanya gue online lagi Kenapa ke online lagi? Karena covid Oh iya bener Dari 20 ya? Dari 20 Dari 20 Covid kan Yaudah tuh Covid Pas covid Masih online Ujiannya juga online Jadi Ngobrol-ngobrol Santai aja gitu Pas apa Konusma Sama Yasma itu Yang masih bisa lah Masih bisa sendiri Nah Cuman pas dari Bebir Sampai Jbir Eh Dari AIT sampai Jbir Itu online Full Iya Makanya gue merasa banget Ketika Gue selesai itu Wah Gue kayak harus Ngejar banyak banget gitu Karena komer online gitu Oke Karena bener-bener kita Untuk Mempraktikannya itu jarang Apalagi Dulu itu pas Selagi jamannya Covid Itu Ada Batesan keluar Batesan Batesan keluar rumah Oh Sampai jam 5 Gak bebas Sama berarti kayak di Indonesia Iya sama Oke Jadi sampai jam 5 doang Keluarnya Terus juga Itu yang di bawah 20 tahun Sekarang Sekarang Ambit 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 Gak ada Ambit 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 Gua Jadi Gua merasa kurang banget lah gitu Nah Malunya pas gua selama tau mer itu Ya Gua sebisa mungkin untuk dekat gitu sama koja Dengan cara apa Dengan cara Ya mungkin kalo misalkan ada Lagi ada pertanyaan kita jawab Ada order kita ngerjain gitu Karena penting banget gitu Kalo untuk tau mer ya Tau mer sendiri kan Syarat lah syarat Khusus kan Untuk Ya Masuk botnya kan Ya ini trivia juga temen-temen Syarat deh Bukan trivia Bukan trivia Ini syarat Jadi Temen-temen Kalo yang mau kuliah di Turki Harus punya sertifikat C1 Bahasa Turki Ya Itu kalo yang kuliahnya Bahasa Turki Iya Kalo yang Inggris Mungkin ada regulasi Sedih Ada regulasi Udah kan Dari gitu Tau mer Udah lah Ternyata pas gua Dari Baby Sampai Jebir Itu gua kan online ya Ujian segala macem Pas Jebir Gua offline Ujiannya Oke Wah gua kata Ujian kayak Demen banget Dia mainin ya Dia langsung Kerjain dulu Ya gua bingung ya Selama ini kan Ujian online santai Ya kan Gua sambil tiduran Selesai Langsung breaking Oke Ini tiba-tiba Jebir Kelasnya online Ujiannya offline Gua kaget banget kan Awalnya Pas Udah Ujian Gua kira susah tuh Memang susah ternyata Memang susah ternyata Memang susah ya Ternyata Yang gampang itu Gua kondusma Kondusma gua gampang buat itu Gua kondusma cuma ditanyain Asmu parang Udah gitu lah Oh gitu udah selesai Nah udah selesai Jadi lu ngih apa Lu ngih pantar apa duit Ia Gua kondusma Gua kondusma Masuk sini Oh oke Karena kalo parang masih bisa dicari jadi gue setelah itu langsung lulus Jembir ya kalau pertama gue banyak sih kejadian-kejadian gitu loh seperti halnya ada cerita lucu jadi waktu itu pas lagi musim-musim musim-musim apa ya sekarang apa gugur ya itu pas banget mau masuk itu gue baru-baru bersampe pas banget mau masuk ke musim salju winter ya juga nangin tim ceng ya jadi ceritanya gue sama temen gue balik dari gue abis less dulu gue tuh jadi sama temen gue buruk saja gimana pun caranya kalau misalkan gue tuh kurang gitu gue harus nambah gitu, gue harus ada less lah ibaratnya gitu untuk nambah lagi sama siapa sama orang itu misal gitu sama sama yang bawa gue lagi ke sini sama game ini gue lakuin-akuin gak tau lalu nyanyi gue lalu terus abis itu gue balik kan itu waktu itu jadi kalau misalkan gue pulang jam 9 itu gue harus hati-hati balik kenapa itu? karena kalau ada polisi gue bisa ditanyain kenapa pulang malem gitu karena kan gak boleh api jam 5 gitu jadi gue pulang kenapa kan lu? aku berapa nomba gitu iya 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 keduli banget ke polisi terus abis itu gue balik kan lumayan jauh lah dari Banci ke Talas ke rumah gue oke jadi temen gue pake jaket agak, mon agak tebel, agak gede lah pokoknya badannya kecil saya bilang badannya kecil jadi pas, maunya gede ya? maunya gede angin kenceng kan? iya, angin kenceng kebawalah temen gua kebawah angin gue berempat itu, gue berempat gue megangin temen gua, gue begini temen tuh ngayang-ngayangin itu gue cakap, wah itu memang kalau misalkan lagi musim gini emang harus hati-hati sih angin memang kenceng banget gitu apalagi pas mau pergantian musim itu kan yaudah itu, pas tahun pertama sama gua memang cuaca itu susah ditempat buat kan jadi memang harus ya koncen lah, jangan sampai kayak salah kostum lah gitu loh terus, ada lagi kejadian pas lagi gue di rumah itu ada temen gua di lamar bum oh, lamar bum gue mau ceritain panjang nanti aja kalau temen-temen mau dengar ceritanya di rakang aja lah ya nanti ada lagi oke semoga tanjutnya nih lu lulus lah Jembir ya dengan Jembir yang tiba-tiba pandu kopai ya setelah Jembir nih gitu lu langsung masuk kulit apa gimana? nah itu gua kebetulan nih di 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 Slep ini ada yang namanya muafi ya? muafi ya penyetaran bahasa inggris oh di luar sana ada bahasa inggrisnya wajib itu ya lu? wajib wajib jadi kalau yang di luar sana ada bahasa inggrisnya wajib dibukin yang namanya muafi ya oke atau penyetaran bahasa inggris full atau enggak? enggak bahasa inggris hanya 30% sebenarnya ya? sebenarnya ini kita kalau misalkan gak lulus muafiat kita harus ikut kelas Hazar lo oke tapi realitanya pas di kampus memang slide-nya pakai bahasa inggris nih iya enggak jelasin ya gua kata tuk C lagi oke itu lu harus siap-siap tuh nge-translate-translate lagi tuh double 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 translate yang inggris lu translate-in yang tuk C nge-translate-in lagi nah makanya gua bilang tiga pesadatan anak IBV yang terutama yang ada bahasa inggrisnya itu tinggi kalau gak sadar gila kalau biasa juga gila kalau biasa juga gila jadi disini ada beberapa jurusan yang ada bahasa inggrisnya cuman gak full temen-temen kayak cuma 30% jadi yang jurusan-jurusan seperti itu temen-temen gak cuman harus nyiapin bahasa turki aja tapi bahasa inggrisnya juga bisa nyiapin ya jadi contohnya misalnya ada sepuluh mata kuliah ya tiga aja pake bahasa inggris kalau di tahun ini malah 16 16 mata pelajaran tapi ini mumpung lagi ngomong bisa boleh ya kayaknya bener enak ya pak gimana mas Irfan? boleh 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 ini santai berarti santai iya ngomong aja kita tapi jangan bilang disuruh mas ya semua ini tanggung jawab pos saya aja saya aja gitu ya gua sama dibakar ya pos gimana pos? untuk Bapak Mikkel anak bapak gak merokok mikil baik kok disini mikil baik mikil baik kalau misalnya kuliahnya lancar apa oke mungkin bisa dilanjut sama gimana perkuliahannya gimana sistemnya jarak singkat mungkin bisa di IBF ya seperti apa tadi kan dijelaskan tau di IBF ada jelusan-jelusan yang ada bahasa yang bisa mungkin 30% yang lain atau ada gak sih yang lain gitu sistem kuliahnya gimana atau mungkin kuliah ditulis berarti apa ya kan tadi sistem pertama berarti kan ketahunya terimakasin terus muakit udah nah mungkin pas kuliahnya gimana yang kalau gak asin yang disebutin mungkin kalau sistem kuliahnya ini tergantung wajah ya biasanya kan ada yang wajah yang santai ada yang wajahnya gak beli nilai ada yang wajahnya mau ngasih nilai ya takut salah ngasih nilai gitu tapi gue belum ngelulusin nih kira-kira udah dapet ilmunya atau belum gitu ya oke biasa aja kayak gitu oke dan memang kita ya karena sebagai anak kuliah kan yang pastinya wajahnya hanya menerangkan gitu menerangkan pelajarannya materinya apa aja ya selebihnya itu kita lagi kita yang nyari gitu misal ada banyak belajar-belajar lagi gitu nyari-nyari tahu lagi dan yang gue alami memang ternyata pas gue kira udah udah harus jadi guys oke udah merasa bisa udah merasa bisa kayak gue kalo misalkan besok disuruh ketemu upaya doang bisa itu dong apa-apa walaupun sekedar nasar-senes doang bisa kita jawatan ya iya seenggaknya udah pede lah gitu kan ternyata pas gue masuk kelas wajah itu bener gue masuk kelas pelajaran nanti yang baca tukiu nyampe gue ngeliatin tuh gue ngeliatin wajahnya ngomong apa ya ngeliat-ngeliatin ngeliatin bibirnya aja ya kadang-ngeliatin mas-mus-mas-musnya doang gitu ya oke parah sih memang kalo untuk tahun pertama karena gak terbiasa waktu itu juga tomera online jadi gak sering mendengarkan jadinya gak sedikit terlalu masuk lah iya terlalu masuk tapi emang gitu sih gue juga merasa memang tomera tuh ini ya kurang 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 jadi memang biasanya temen-temen nih sobat biasanya lulus tomera pun tidak menjamin di tahun pertama kita tuh kuliah aman-aman aja ya bener karena masih terasa sesuai banget juga betul tomera itu sebenernya tempat hayi sejati itu ada tomera bukan di kuliah makanya berbahagialah kalian yang masih tomera tapi jangan sampai dilalatkan iya jangan sampai bolos jangan sampai bolos terus kita aja yang udah lulusnya biar masuk liat bingung nah apalagi temen-temen yang lagi tomera gak maksimal gak maksimal nah gak bingung lagi masa mau nanyain hoja gak boleh iya bisa kalau bisa gak bisa udah nanya demek gak nanya hoja tomer gitu itu gak bisa gitu di kuliah kayak gitu disuruh cabut suruh balik lagi kayak sen begitu makanya yang buat temen-temen inget jangan sampai dilalaikan iya sampai bolos masuk aja masuk inget tujuan kita disini minimal masuk aja minimal masuk aja karena berkahnya kan juga disitu kita sebagai salah satu yang percaya dengan dengan spiritualisme gitu kita percaya berkah berkah ngalak berkah aja ya gitu walaupun di kuliah sih memang kita harus banyak belajar lagi banyak yang harus kita tinggalkan lagi itu sendiri jadi kalau sistemnya tadi ada yang berbahasa Inggris ada yang tidak ada yang tidak aksen dibanding yang tidak gitu ya itu tergantung wajahnya lagi sebenarnya padahal ada satu dua pelajaran yang absen kalau untuk administrasi administrasi kamus itu seperti apa? misalnya mau daftar ulang atau gimana itu melalui online kalau yang sekarang katanya online bisa yang sekarang katanya bisa daftar ulang online oke tapi kalau tahun gua masih gua langsung datang ko regisleri daftar ulangnya eh daftar ulangnya itu ko regisleri gitu nah mungkin kita bisa langsung ke gua gua penasaran nih apa hal yang paling pengen lu tahu nih sebelum kesini maksudnya lu telat gitu sadar nih pas saya ngomong disini contoh kayak gua sama tentang tentang Tomer gua kayak baru sadar tuh oh ternyata Tomer seperti itu ya apa tuh bang jadi lu lu sebenern lu udah tahu banget nih tapi lu telat sadarnya gitu iya itu sih itu salah satunya Tomer itu salah satunya salah satunya salah duanya lagi salah dua salah satu salah dua karena ada beberapa faktor sih mungkin gua telat untuk seperti halnya gua menekankan ke kabupaten diri gua sendiri kayak disiplin gua gitu loh oh disiplin tuh karena penting banget nih kita buat mahasiswa yang di luar negeri karena kita disini sebenernya bukan hanya mahasiswa di luar negeri gitu ya semua mahasiswa bisa disiplin secara general gitu kan karena memang disiplin itu penting banget karena kita gak jangan ingetin gue dulu agak lalai gitu agak lalai gua santai gitu sehingga pas gua udah setelar salah satunya di Tomer itu ya gua ngerasa banyak kurang banyak hal yang harus gua itu terus juga tentang literasi gua tentang kesehatan gua itu gua pas berangkat ke Turki itu barat badan gua tuh sekitar 60 kilo 65 kilo oke terus pas yang tidur gitu 75 kilo wah gua kira gua makin lebih ini gua badan nih kan makan apanya itu gak benar itu iya gua kira ya gua kira gua makin berotot ternyata gua makin buncit cuy iya gua banyakan gandang oh iya itu lu gak gak sehat sebenernya kayak gitu gandang makan dia alamin sadar oh dari situ lu sadar tuh disiplin yang penting ya seperti lu harus sadar lu baru buncit lu kan baru buncit baru sadar disiplin yang penting buncit yang belum jadi orang sukses ya kan itu gua telah sadar tentang kesehatan gua tentang literasi gua kayak gua harus baca bukunya minimal sehari berapa halaman gitu karena itu penting banget ketika lu masuk ke kuliah itu bener-bener semuanya lu apa-apa harus nyari tau sendiri gitu iya 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 sih karena ya pojanya hanya sekedar menjelasin apa yang ada di PPT lah poin itu gitu loh atau apa yang ada di buku garis besarnya garis besarnya aja sedangkan pandangan-pandangan yang lain kan banyak gitu iya 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 nah itu yang gua telah sadar gitu mungkinnya itu yang mungkin bisa jadi konsep ke teman-teman semua sih gitu loh karena itu memang penting banget untuk dunia perkulis-perkuliahan secara interaksi tuh intelektual itu penting gitu jadi teman-teman gak bisa nih ngadalin cuma di kelas aja ya kan iya gak bisa gak bisa harus punya referensi sendiri harus nyari-nyari referensi sendiri gitu kalau di kelas yang gak ada upset nah itu apa yang mau di atapin iya tuh iya tuh hodanya juga hodanya juga sebenernya kadang dia ngejelasin apa nih materi iya iya beda tuh kebanyakan gitu makanya kita harus aktif juga nanya kata seri misalnya ada yang gak pahami deketin aja mau ngomong apa ya mungkin kita ada ada kedekatan lah gitu iya kita nanya-nanya jadi mau nanya materi kalau misalnya kita pasirin gak masuk apa gitu itu mempermudah juga gitu lah gitu bahwa untuk kesadaran gua yang kurang itu yang telah sadar yang telah sadar iya telah sadar gitu sih itu gua baru sadar ketika gua udah kelas 1 kelas 2 oke gitu maka ini ya disiplin sama it like gua tadi ya iya it like gua harus ilmu lah harus ilmu keren banget gua harus ilmu ya celidu keren juga loh oh iya celidu keren banget coo gue kayak dirweden gilir di belah dengar gua mecong kerodik meruyak kerodik meruyak oke pertanyaan selanjutnya mungkin dari pertanyaan kakak juga karena cukup berat gitu jadi gua gak saran kejadian apa nih yang emang lu gak pernah pikirin tinggal mau tahu tapi ternyata kejadian disini iya jadi lu gak pernah mikirin oh di turki itu ada ini tapi ternyata ada gitu iya kayak lu mikir kayak ah gak mungkin deh di turki ada tapi ternyata ada gitu disini iya kayak yang positifnya sama yang negatifnya itu kan yang bikin mesin gini iya nah yang mesin gini seneng ngomong gitu iya mungkin di turki cuma ada ini doang mereka ada ini ini gitu mungkin kalo itu sekitar seperti budaya kali ya budaya karena kita kan hidup di rumah kan di Indonesia sekarang di apartemen yang tadinya kita santai gitu yang terlihat bahwa-bahwa nyeram jalan iya kalau nyeram jalan terus keluar pakai tuta ah iya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini juga gitu orang yang rapi gitu aja yang pertama kali gue gitu kan untuk budaya disini memang orang sini rapi-rapi kan keluar aja pakai jas lagi panas-panas pakai jas bisa dikatakan iya terus juga eh mungkin seperti transportasi umum lah oke sering jalan gitu tapi sama war top doang gitu iya paling cuman berapa meter sih dari rumah membagain 100 meter gitu iya main supra iya kalau kami ya geter iya itu bunda pasti banget gitu kita tuh memang pakai otor kalau sini kita sering jalan sehat lah ibu raja terus pakai transportasi umum lah dulu mah pas gue berangkat sini Transjakarta belum sebagus sekarang iya borok-borok iya borok-borok angkot aja masuk gini iya masih getok eh kan gini banget terus sekarang kan udah keren itu Transjakarta dan sebagain macamnya mungkin untuk transportasi umum udah main bagus lagi kalau disini udah inter-intergerasi lah udah lalu sebagainya jelas gitu orangnya mudah ya kita kendali ngetem gak ada yang ngetem-netem Jadi lo gak ngebayang sebelom lu di Tいき 팬 gitu gue kirain disini adalah juragan angkot coy ya gak ada bang ini kayak pas anjing malunya ya biasanya disini ada yang business property yang nge σt sa... disini ada yang tapi setelah mau lu kesini gue kan ketekan Kayak berapa langkah per hari gua rata-rata ini Sebelum gua kesini tuh kayak langkah per hari pas masih dijudul tuh kayak seman 500-200 ribu Pas disini setelah setahu gitu kan Gua liat, wah langsung 5.500-6.000-7.000 gitu Gua juga bingung, kaki gua kok kuah Apa emang gak kerasa agar Memang kalau dibuktiin berarti tepul kita gak kopong Kenapa lu? Gua kok kenapa? Berang minum susu Ada yang tau gak? Lu kayaknya harus minum susu Oh oke, ya tau Jadi kalau di sebelah punya yang kita punya yang tau Jangan lupa mau macer sebelahnya Susu, bukan air sudi, maaf Gak ada ya Gak ada yang selanjutnya Yang selanjutnya udah ada susu Jadi ya susu ya Apa penting banget ya tuh Mau ada ya? Ada 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 Ini surprise juga nih Salah satu ke sekarang Ini bukan sponsor ya? Oh bukan Bukan, bukan Jadi kalau gak rasa strawberry Rasa pisang Ini enak banget sih Belum masuk Kalau masuk Kalau masuk gak bisa sih Salah nunggi Nah itu yang tadi tuh bang Yang langitinnya Yang Yang positif Yang positif Ada lagi gak? Itu kan positif ya Kita jadi sehat Mungkin ya Untuk selebihnya sih Sepertinya Misalkan disini Kita ke Kita dalam apa? Masuk ke market Ke Indomaret lah Ibarat gitu Wah Ada yang jualan Ini juga nih Minuman lumput nih Aduh Itu ada minuman lumput Wah kaget kan pertama kali datang disini Hanya minuman Wah Banyak banget Merek-merek yang gak ada di TV Astagfirullahaladzim Kamu ini berdosa banget Oh my god Disini ternyata Ternyata Altershock Sesuatu yang beda gitu Ternyata ya memang Apa gue beranggapan Bahwasanya disini tuh memang Muslim Dan juga buddha-buddha juga Muslim Ya bener Negara yang religius Ternyata memang Karena Ada Ya mungkin karena dia Tempat tinggal juga di Eropa mungkin ya Karena geografisnya juga ya Pengaruh di Eropa Pengaruh budaya mungkin ya Westernisasi Iya Westernisasi Tapi memang Ya kebanyakan juga disini Yang Islam-islam juga banyak gitu Yang Islam-islam juga banyak gitu Jadi kayak simbang aja gitu disini Itu kayak bener-bener Lu ini gak perlu ngurusin Agama gue gitu loh Oke Untuk kepercayaan gue lah Ya lu mau ini boleh gitu Mau itu juga boleh gitu Maksudnya kayak untuk minum ya Untuk minum-minuman Susu Eh susu ya Itu boleh gitu Susu itu boleh Maksudnya itu gak ada Gada Gada yang sedikit kayak Omong-omongan gitu gitu Kembali ke pribadi masing-masing Kalau disini Itu yang gue balik lagi Setelahnya sampai sini Memang Yang kita Bener-bener diuji itu Kesadaran kita gitu Itu penting banget sih Menurut gue kayak Oh lu harus sadar loh gitu Lu gak ada yang ngatur segala macem Tapi gimana caranya lu harus Terus menurut gue Oke Terus juga untuk sholat kan Wah ini sholat nih Ini yang lucu nih Oke Kan kita berbeda mazhab ya bro Iya Gak tau Belum tau nih pasti Jadi teman-teman turgi itu sangat berbeda dengan kita Mazhabnya Di turgi Mengambil mazhab apa? Mazhab hata hati Iya Berbeda dengan kita yang hati Iya Ya Nah lepas lagi sholat Sholat Terutama sholat idul idrilah Sholat id Wah itu beda banget tuh Gimana 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 Azhan Azhan Jadi pas lagi sholat Kan kita mau Apa sih takbirnya itu lah di awal kan Iya Ya Mereka takbirnya itu di Pas habis sholat Pas habis baca Ini Baca apa Surah Pene Surah Pene Iya Udah 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 berlalu aja tuh kan Set Udah begini Eh Gak goce Eh Gak goce Gak goce Gak goce Masih ada lagi Gak goce Udah Udah selesai Pas proan kedua Wah Pas udah mau Allah wakuan Set Allahumadina gimana Ya Gak goce lagi Gak goce lagi Gak goce lagi 3 kali dapat piring Ya Jadi memang ada Oke Sinus Ada sedikit perbedaannya gitu Tata caranya Tata caranya Itu mungkin harus Temen-temen harus awareness lagi Untuk seperti Tata cara sholat gitu Oke Khususnya Sholat-sholat yang umum gitu Atau sholat yang umum gitu Ya Tapi ya Untuk Budaya-budaya seperti kita mendengar adzan Dan mencari masjid Bisa dibilang ini Diturti masih cukup Untuk mencari masjid mendengar suara azarnya, Alhamdulillah kita masih nersiram rohani lah jadi Alhamdulillah kita dapat di Turki, kita dapat semuanya untuk budaya seperti hanya kita untuk sendiri dan juga nggak semua orang Turki itu itu nggak peduli gitu sama-sama kita misalnya kalau misalnya kita sering sholat nih, kadang gue juga waktu itu di masjid itu ketemu orang, nggak sering danyain dari mana orang Turki Alhamdulillah seneng lah gitu, pas ditanya kalian dari mana dari Indonesia orang Turki itu mengenal Indonesia ketika pergi haji oh iya, jadi saya kenal Indonesia ketika pergi haji ngobrol lah gitu, dan Alhamdulillah masih banyak yang baik juga lah seperti hal yang kita di Indonesia ya sampai 1912 lah kayak Indonesia 1912 bisa dibilang sama di Indonesia bukan pernah ti, nggak ada kejahatan ya, kejahatan pasti ada di mana kalau di Indonesia pun ada, apalagi di sini tergantung kita gimana jaga dirinya aja gitu kan jadi teman-teman di Turki ini, yang dibilang sama si Irfan tadi ya perbedaan faktornya itu tadi ada di transportasi, juga mungkin emang lembut ya, emang lembut emang lembut tuh legal di sini tuh untuk dijual di mana-mana itu yang negatif juga lah ya ya negatifnya juga tadi masalah terpercara ibadah, sholat, 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 il, fitri, lu, dan hal berbeda, sangat berbeda gitu jadi ya, teman-teman mungkin yang sedang kuliah di Turki, ataupun mau kuliah di Turki jadi, kesadarannya harus ditinarkan lagi benar-benar kesadaran kalau nggak sadar, bisa kalau nggak sadar, bisa kalau nggak sadar, bisa karena memang itu penting banget kita untuk terutama kita juga di luar negeri dan kita menjaga nama baik bangsa Indonesia lah ibadah karena kita kan mahasiswa Indonesia di sini kan ya otomatis kita ditanya orang mana nah kan, orang itu karena harus duduk hahaha jadi kita harus benar-benar menjaga diri kita menjaga nama baik kita juga gitu, jadi memang harus kesadaran sih, intinya kalau di luar terus, hal yang benar-benar nggak buat ini mungkin terakhirnya ya negatif nih ini sedikit intermezzo aja tentang kabinet gua kabinet lengkap di rumah oke ini benar-benar gua kenapa mengambil nama LDR karena memang hubungan gua LDR bukan hanya untuk hubungan percintaan, tapi hubungan gua juga LDR coy gitu beropong gua beropong gua beropong kayak gini ya itu aku gua kerja di Bandung nyokap gua aja jadu adanya gua, sekarang lagi main di Madura oke lagi main bola di Madura, gua di Turki jadi kapan gua ketemu ICAN jadi keluarga gua itu memang LDR kan keluarga gua LDR hubungan gua juga LDR makanya gua merah aja udah gua nyarikan singkatannya apa nih udah lah lantap di rumah ya cintanya waktu itu gua sempat ada kepikiran ini kepikiran asal aja gitu asal dari gua gitu liar banget gua wah ini mau pemilu gua takutnya ngapakan misalkan ada risiko dan segala macam karena memang waktu itu intensitas pemilihan ketua eh pemilihan presiden ini kan tunggu ya iya terus juga ada ekonomi dan sebagi macam malah ada ada variable-variable yang yang bisa memungkinkan untuk menjadi suami banyak masalah banyak masalah banyak masalah banyak masalah nah gua udah mikir gimana ya cara gua seandainya terjadi gua mengevakuasi anak-anak BPI gimana ya kan 100 orang tuh kan gua udah bingung banget tuh nah pokoknya gua harus mikirnya itu gua kepikiran terus ternyata pas lagi bulan kedua hari beneran terjadi pas bulan kebal ternyata gua beneran terjadi gimana cara gua mengevakuasi satu anak ISRing gitu anak PPG ISRing oh gempa 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 dikasih gempa wah setelah gua lagi setelah gempa kan aku udah bingung-bingung suhu-suhu kan iya gua ternyata semua orang kaperian gua tau kan waktu itu ada pak hari betul banget ya pak hari nah ini dia biasanya gempa itu semua pas gua cek lagi di grup koordinasi ketua PPG itu ternyata dimarah sudah lebih parah kan wah gua sedih banget ya kalau itu udah sedih banget disitu itu gua langsung pikirin panjang lah panjang lah panjang 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 wah gua pikirin dari poin evakuasi gara eh us ternyata malah dikasih sama lo gua dikasih gempa lo biar ga mikirin lagi beneran dikasih gempa kan wah beneran tuh terjadilah tuh beneran tuh temen-temen kita semua beneran nongkap dirumah nongkap dirumah nongkap dirumah masing-masing nongkap dirumah masing-masing ya bisa-bisa gua udah beneran nongkap dirumah beneran nongkap dirumah udah nongkap dirumah tuh wah makanya sih gua ini yang beneran beneran gak ketebak loh oke ya semoga kedepannya ditulsi aman-aman aja lah teman dari semuanya semuanya insyaallah sama satu lagi nih mungkin terakhir ya di segment kita ini terakhir ya mungkin masih Bang Ipang nih pribadi bisa ngasih pesan buat temen-temen kita yang nonton nih ya buat yang nonton harus seperti apa untuk tinggal diikut ini harus seperti apa di KSRI lebih khusus ya oke mungkin ya ini untuk temen-temen semua ya Sobat Chai gimana aku temen-temen berada terutama untuk temen-temen yang ada di KSRI ya temen-temen tuh tersinsah ya yang gue sayangi jadi hehehe hehehe ya untuk aku kayak bukan pesan aku kayak gak mungkin pesan deh kayaknya kalo pesan udah kayak sekuah aja mungkin ini untuk sekedar mengingatkan dan yang tipis-tipis iya tipis-tipis lah untuk mengingatkan temen-temen semua terutama untuk aku sendiri sih untuk kita sadar lagi lah untuk tentang value terhadap diri kita masing-masing gitu untuk menjaga harga diri kita gitu untuk meningkatkan literasi kita meningkatkan kesehatan kita juga sama sosial kita jangan sampai putus gitu karena ya kita mau bagaimanapun kita pelajar disini pelajar kita harus intelektual kita harus dapat kesehatan kalo misalkan kesehatan buruk kita gak mungkin bisa belajar dengan tenang dong itu harus ditingkatin lagi terus juga ya main game boleh cuman jangan nge-over lah main game boleh cuman gak nge-over gue juga main game loh the meeting gue ini udah meeting gue ini ngomongin aja proan mau jangler main boleh tapi temen-temen harus ingat lagi bahwasannya kita kesini untuk belajar gitu dan juga kita dimana bumi dipijak disitu langit diduduk kita juga harus menjaga hubungan dengan orang-orang Turki dengan sesama temen-temen yang ada di temen-temen yang terutama bangsa Indonesia lah masyarakat Indonesia yang lagi belajar disini jadi kita harus menjaga karena mau gimana pun ketika kita di luar kita lagi sakit ataupun kita lagi kesulitan ya yang bantu kita siapa lagi kalo bukan temen-temen kita pasti temen-temen kita itu gak mungkin kita lagi nge-nge-nge-nge wah lagi sakit gini-gini wah gak mungkin orang-orang Turki kita langsung beli tiket iya lagi disini gak mungkin percoba orang-orang Turki kita Bill Gates Elon Musk bisa tuh dia naik roket kesini kita kan langsung kita kan biasa gitu ya iya 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 gitu jadi ya memang harus aware terhadap pertama itu value kita masing-masing value dari kita masing-masing terus juga harus sadar lah bahwasanya bersosialisasi itu juga penting walaupun temen-temen kan ada extrovert-introvert lah gitu kan mungkin macam-macam lah itu juga kita gak memaksakan untuk temen-temen untuk ya menjadi extrovert dan sebagainya tapi itu juga penting untuk temen-temen setidaknya sadar sadar juga gitu bahwasanya kita disini keluarganya ya kita ini oke jadi memang harus gak bisa dipungkiri lagi semua itu yang berkaitan kembali ke diri kita sendiri kesadaran kita sendiri juga dimana kita memahami bahwasanya pelajaran itu penting baca buku itu penting olahraga itu penting dan juga untuk sosialisasi menjalin hubungan bukan hanya dengan orang Indonesia juga tapi juga orang peti juga itu juga penting itu aja sih mungkin ini sekedar mengingatkan aja gitu ya kita sesama manusia dan juga terutama sebagai mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri khususnya di KSR ini lah gitu temen-temen ayo kita ingatin lah jadi value value yang seperti apa sih yang temen-temen inginkan gitu oke baik temen-temen semua mungkin kita akhirnya begini saja ya Mika iya karena sudah panjang saya juga dan sudah sangat berkumpul lah iya sangat berdaging terimakasih masyarakat atas kerjasamanya terimakasih sobat sobat cah untuk khos dan khos dan cah 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 semoga berjalan terus ya oke gue arti gue amel kita pamit undur diri semoga bertemu di kesempatan selanjutnya jangan lupa like dan subscribe nya temen-temen semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih